Sungai Indragiri membentang sepanjang 500 km yang melalui Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir di Provinsi Riau dan Bermuara di Laut Cina Selatan. Sungai yang termasuk salah satu yang terpanjang di Indonesia ini merupakan tempat untuk mencari ikan, udang ataupun kerak. Ada beragam cara yang dilakukan nelayan tembilahan untuk mencari sumber pangan di sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut laut ini. Di masa surut, nelayan seperti Pak Jais memanfaatkan air ini untuk mengambil ikan yang terjebak dalam jaring hampangnya. Menghampang adalah cara mencari ikan dengan membentangkan jaring sepanjang 300 meter dan dipasang seperti pagar pada pesisir sungai. Lokasi yang tepat untuk menghampang adalah tepi sungai di mana saat air pasang, tempat ini akan tergenang air dan saat surut akan kering. Kemudian, jika air sudah naik, maka jaring yang ditanam kemudian diangkat hingga mencapai ketinggian 1 meter. Dasar sungai Indragiri merupakan lumpur tebal, sehingga cukup menyulitkan berjalan menyusuri jaring untuk mengumpulkan ikan yang terjebak di jaring hampang ini. Ada banyak jenis ikan hasil menghampang kali ini. Seperti udang kecil, udang galah, ikan bakut atau ikan malas, ikan baung, hingga ikan sembilak. Mengambil ikan dengan cara menghampang di sungai pasang surut seperti ini tidak bisa dilakukan setiap hari. Semua hasil tangkapan ini, sebagian akan dijual dan sisanya untuk konsumsi sendiri. Untuk dimasak dengan bumbu kuah asam dan proses tempoyak. Ikan bakut sengaja dipilih sebagai bahan baku masakan kali ini, karena memiliki ukuran yang cukup besar, serta rasanya yang terkenal lesat. Ikan dengan nama latin Oksiolerotis malmorata ini memiliki harga jual yang cukup tinggi, jika dijual dalam keadaan hidup, yaitu mencapai Rp 190.000. Dan biasa dijual hingga Batam dan Singapura. Isi perut dan kotoran ikan dibuang dan dicuci hingga bersih, hingga dihasilkan ikan yang siap dimasak. Untuk dimasak kuah asam, ikan dipotong menjadi tiga bagian. Sementara untuk pepes tempoyak, ikan dibiarkan utuh. Cabai merah kering yang sudah direndam air panas ini, digiling sampai halus bersama gula dan garam. Cabai merah kering ini digunakan sebagai bahan kuah asam tempoyak, karena memiliki rasa yang lebih pedas. Setelah itu, kunyit ditambahkan ke dalam gilingan cabai. Jika buku sudah halus, maka tempoyak sebagai bahan utama masakan kuah asam, dicampur dan diaduk sampai rata. Kuah asam Kuah asam adalah sebutan bagi masyarakat Melayu Indera Giri untuk tempoyak yang dimasak kuah pedas. Untuk memasak kuah asam, buku tempoyak dimasak dengan tambahan air sampai mendidih. Daun kunyit dan serai juga dimasak bersama tempoyak untuk menambah rasa dan aroma masakan kuah asam ini. Setelah kuah asam mendidih, barulah potongan ikan bakut dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sampai daging ikan menjadi empu dan kuah asam mendidih. Tempoyak yang sudah dicampurkan dengan cabai dan kunyit halus ini selanjutnya dilumuri pada sebuah permukaan ikan bakut. Terima kasih telah menonton! Bungkusan daun pisang serta ikatan pada jokitan pepes ini harus dipastikan kuat karena nantinya akan dibakar. Butuh waktu sekitar setengah jam, daun pembungkus pepes sudah mulai kering menghitam dan aroma tempoyak sudah tercium. Itu artinya ikan dalam daun pisang juga sudah masak. Menikmati makan siang dengan menu ikan bakut masak kuah asam dan pepes tempoyak sangatlah nikmat. Daging ikan bakut yang kempal dan lembut ini terasa semakin istimewa dengan tambahan bumbu tempoyak yang beraroma tajam ini. Rasa segar dan pedas masakan kuah asam dan pepes tempoyak ini sangat pas disantap bersama keluarga dan para kerabat. Ada beragam jenis bumbu dan cara mengolah hasil sungai Indragiri yang bisa terus digali dan dinikmati sebagai bagian dari menu khas santapan nusantara.